Presiden Jokowi Dodo mengikuti sholat itulah dah di Masjid Raya Baitul Rahman Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah pada Senin pagi. Dengan menggunakan jas warna hitam di padu kain sarung dan peci, terlihat Presiden Jokowi berada di syaf depan, didampingi sejumlah pejabat termasuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimul Jono. Sementara Ibu Negara Iriana berada di syaf perempuan, ribuan jemaah di wilayah kota Semarang dan sekitarnya pun memenuhi kawasan Simpang 5 Semarang untuk mengikuti sholat it. Sementara itu bertindak sebagai khatib sholat it, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Pada kesempatan juga Presiden Jokowi menyerahkan bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban sapi kepada Masjid Raya Baitul Rahman. Presiden berkurban seekor sapi dengan jenis sapi semental dengan berat 1.250 kg yang berusia sekitar 5 tahun. Presiden melaksanakan sholat idulah dah di Semarang sebagai rangkaian dari kunjungan kerjanya di wilayah Jawa Tengah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selamat menikmati.